Intro Episode 43 Ariana berdecak, wajahnya tampak sangat kesal setelah tahu keadaan David yang sebenarnya Ya, dokter memponis David tidak akan bisa memiliki keturunan Sialan, sia-sia saja aku menyerahkan semuanya sebelum ini, umpat Ariana pelan Ariana kemudian mendongakkan kepalanya menatap hamparan bintang di langit gelap Dulu untuk mempunyai anak Ariana sangat tidak mau Tentu saja karena Ariana tidak mau tubuh indahnya rusak Ariana tidak mau peratannya menjadi tidak kencang, bahkan bergelambil setelah hamil Ariana ingin tetap dirinya terlihat cantik di mata semua orang Dan yang paling utama Ariana tidak mau repot mengurus anak Ariana menghirup dalam-dalam udara segar malam ini kemudian menghembuskannya dengan sangat pelan Ariana sangat marah sebenarnya tapi Ariana juga tidak bisa berbuat apa-apa Mau memakidapi juga tidak ada untung baginya Ariana mencoba memikirkan bagaimana caranya agar dirinya bisa hamil Dengan begitu Marvel akan menuruti keinginannya Kedua mata Ariana kemudian menyipit saat sebuah ide melintas di otaknya Perlahan seolah senyum terukir di bibir Ariana Ya semuanya akan secepatnya kembali seperti semula Dan kamu Laura, kamu akan secepatnya keluar dari rumah ini Gumam Ariana tersenyum licik Ariana mengalah nafas senyumnya terus mengembang setelah menemukan ide bagus Yang pasti bisa membuat Marvel kembali bertukuk lutut padanya Aku harus cepat melakukannya Pagi ini tidak seperti biasanya Ariana tidak pergi kemana-mana Wanita itu memilih untuk tinggal di rumah demi melancarkan rencananya Semuanya karena cinta Marvel, aku melakukan ini karena aku mencintai kamu Senyum Ariana sambil menatap foto pengantinnya dengan Marvel Di foto itu Marvel memeluk mesra pinggangnya Marvel juga mencium bau terbuka Ariana yang menggunakan gaun putih bersih mencintai sampai ke bawah Dan foto itu memperlihatkan betapa cintanya Marvel pada Ariana Marvel, aku tahu kamu sangat mencintaiku Buktinya kamu tidak mengatakan apapun saat aku memilih untuk bercerai Aku tahu diamnya kamu karena kamu tidak mau kehilangan aku Gumam Ariana sembari tersenyum dan terus menatap pada foto pengantinnya dan Marvel Ariana masih sangat mengingat bagaimana Marvel yang sangat berjuang demi mendapatkan cintanya Juga mendapat restu dari kedua orang tua Ariana Dan Ariana tidak bisa melupakan hal manis itu Marvel, kamu pria terhebat yang pernah aku temui Kamu suamiku, kamu milikku, hanya milikku Lanjut Ariana Ariana kemudian melangkah mendekat pada bingkai foto pengantin berukuran 1 meter perseginya dengan Marvel Disentunya foto tersebut tepat di bagian bunga yang memang dipegang oleh Ariana Sampai kapan pulpel, cuma kamu pemilik hati aku seutuhnya Cuma kamu pria yang sangat aku cintai Bukan David ataupun yang lainnya Gelingan ponsel membuat Ariana menoleh Unita itu berdecak dan memutar jengah kedua bola matanya Ariana tahu siapa yang menelponnya Siapa lagi kalau bukan David Mau ngapain lagi sih dia telpon-telpon? Gumam Ariana kesal Ariana mulai merasa males pada David David adalah salah satu harapan Ariana agar bisa hamil Tapi nyatanya David tidak bisa mempunyai keturunan Benar-benar sangat mengecewakan Berkali-kali ponselnya berdering Ariana tetap enggan mengangkatnya Ariana merasa sudah tidak lagi membutuhkan David yang sebenarnya hanya membuang-buang waktunya saja Ariana mengalah nafas setelah ponselnya berhenti berdering Ariana menonaktifkannya agar David tidak lagi menghubunginya Ariana sudah tidak mau lagi bertemu dengan pria itu Lebih baik aku keluar sekarang Malah pasti sudah keluar dari kamarnya Ariana melempar ponselnya ke atas ranjang Kemudian melangkah keluar dari kamarnya Tentunya setelah memastikan penampilannya sudah rapi atau belum Tumben masih di rumah Ariana urung melangkahkan kakinya setelah menutup pintu kamarnya Wanita itu terdiam kemudian menolai saat mendengar suara Lina Mama Ariana mencoba bersikap semanis mungkin pada mama mertuanya itu Ariana tahu Lina marah padanya Ana memang lagi pengen di rumah ma Ana pengen luangin waktu buat Marvel Lina tertawa mendengar apa yang dikatakan oleh menantunya itu Lina bersedekap menatap dari atas sampai bawa penampilan cantik Ariana Kamu ngeluangin waktu buat Marvel Ape menjelaskan bahwa dirinya tidak suka diam di rumah apalagi kalau untuk mengurus Marvel Kamu tahu Ana Marvel sangat mencintai kamu Itu sebabnya kenapa mama sama papa juga sangat menyayangi kamu Marvel tidak butuh istri kedua Tapi Marvel butuh kamu untuk selalu ada di sampingnya dalam keadaan apapun Susah maupun senang Yah ma Ana tahu maka dari itu Ana sekarang sedang mencoba untuk berubah Sudah terlambat Ana Marvel sudah tidak butuh kamu lagi Sudah ada Laura yang selalu siap dan bersedia mengurus semua keperluan Marvel Ariana menatap tidak percaya pada Lina Wanita di depannya sedang menunjukkan rasa benci padanya Ma, Ana Mama rasa Laura memang lebih pantas mendampingi Marvel Laura yang hanya orang kampung juga miskin tapi hatinya kaya Ana Dia baik dan dia adalah sosok sempurnanya seorang istri Ariana mengepalkan kedua tangan yang ada di masing-masing sisi tubuhnya Lini sudah sangat keterlaluan padanya dan Ariana sangat tidak suka itu Mama gak bisa banding-bandingin aku dengan gadis miskin itu Es, dia bukan gadis lagi sayang Ingat, dia juga istri Marvel Dia nyonya muda juga di rumah ini Kamu tahu? Tidak, Mama sudah sangat tidak sabar menunggu lahirnya cucu dari Laura Pastinya anaknya akan sangat manis Ariana benar-benar emosi sampai ubun-ubunnya terasa bergejolak Lina membuat kesabarannya habis Bagaimana kalau Ana yang hamil mah? Tanyanya penuh penekanan Lina mengangkat sebelah alisnya mendengar pertanyaan Ariana Sedetik kemudian Lina tertawa lagi Kamu hamil? Kamu serius? Tanya balik Lina namun dengan tatapan meledek pada Ariana Itu sangat tidak mungkin Ariana Tekan Lina kemudian Ariana melalui daya susah payah Sakit sekali rasanya melihat sikap sinis Lina padanya Padahal dulu Lina sangat menyainginya Lina sangat memperhatikannya dari hal kecil Sekecil apapun Tapi sekarang sikap Lina sangat berbanding terbalik dengan dulu Kenapa tidak mungkin, Ma? Aku istrinya Marvel Ya memang kamu istri Marvel Tapi Mama tahu bagaimana kamu Ariana Bukannya kamu sendiri pernah bilang sama Mama juga Papa Bahwa kamu tidak mau memiliki seorang anak Mendengar itu Marvel menangis Ariana Tapi sayang hati Marvel buta Saat itu karena cinta yang salah Kedua mata Ariana membulat sempurna Ariana tidak mengingat bahwa dirinya mengatakan hal demikian Tapi Ariana juga tahu siapa Mama mertuanya Ariana bukan orang yang suka berbohong Terima kasih telah menonton!